Intro 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 Hampir 20 tahun, pemerintah pusat Memperlakukan kebijakan Otonomi khusus di provinsi Papua dan Papua Barat Kebijakan ini Doang buat untuk Mempercepat pencapaian, kemajuan Dan kesejahteraan Bagi masyarakat di dua Provinsi itu, agar Bisa sejajar dengan Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia Dan waktu sendiri Ini adalah sebuah Bantuan yang diberikan Oleh pemerintah pusat Kepada daerah Artinya Ini Turun kepada Masyarakat atau rakyat Ini Harus turun ke mereka Supaya mereka benar-benar merasakan Oh iya Ini adalah sebuah bantuan yang Namanya ada Barangnya juga ada begitu Jadi Ketika sudah turun sampai ke daerah Mereka benar-benar merasakan begitu Sehingga Mulai dari Ada beberapa sektor yang Memang itu harus benar-benar dirasakan Oleh masyarakat sendiri Salah satunya adalah Kesehatan Pendidikan Terus Apa namanya Ekonomi Dan infrastruktur Pada umumnya Tong masyarakat Papua Sudah merasakan manfaat Dari dana OTSUS Para mahasiswa Papua ini Adalah bagian dari Elemen Elemen masyarakat Yang Mendapatkan manfaat langsung Dari dana OTSUS Melalui program Beasiswa Pendidikan Namun Tidak semua Pemuda dan pemudi di Papua Mendapatkan beasiswa dari dana OTSUS Kita mau kasih contoh Ellen Gadis asal Timika Dia punya tekat yang kuat Untuk memajukan sektor kesehatan Di daerahnya Dengan Biayai sendiri Dia pun kuliah Di Fakultas Keperawatan UNAS Di Jakarta Yang saya lihat di kesehatan Sepertinya kesehatan di Papua ya Kesehatan khususnya di Timika Khusus kesehatan di Timika Apalagi di rumah-rumah sakit itu Kekurangan masih Kalau mau dilihat Masih banyak kekurangan di sana Nah itu Mengapa saya Bersekolah di sini Untuk Mengambil Jurusan Keperawatan Karena saya lihat Bahwa saudara-saudara saya Di Papua sana Kurang mendapatkan Keperawatan yang Baik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua Mengatur Pengalokasian Dana Otsus Sebesar 2% Dari Pagudau Nasional Tahunan itu Akan Selesai pada Tahun 2021 Karena itu Pemerintah Pusat Dan Wakil Rakyat Di DPR RI Sudah sepakat Untuk merevisi Regulasi tersebut Sehingga Tunggung Papua Akan kembali Mendapatkan Alokasi Dana Otsus Untuk 20 tahun Kedepan Instrumen yang Digunakan Pemerintah Pusat Untuk mempercepat Pembangunan Di Papua Maupun Papua Barat Bukan hanya Dengan menyalurkan Dana Otsus Saja Tapi Juga menggunakan Berbagai instrumen Percepatan lainnya Yang Bersumber Dari ABPN Namun Sayangnya Masih ada Segelintir Elemen-elemen Aktifis Dari Papua Yang Menolak Kelanjutan Dana Otsus Teman-teman Yang Menolak Otsus Teman-teman Yang Menolak Otsus Ini Mungkin Apa ya Saya ambil Garis besarnya Saja Mungkin Ini hanya Sebuah Momen Yang Dijadikan Sebagai Alat Dimana Ada kepentingan Di dalam Situ Sehingga Yang Menolakin Oh iya Ternyata Ada yang Punya Kepentingan Di situ Untuk mendorong Mereka Padahal Tidak seharusnya Kita Seperti itu Karena Dari kita Mulai dari Masyarakat Sampai Kepada Mahasiswa Terus Pelajar Semua Kita Semua Berhak Mendapat Itu Saya Sebagai Mahasiswa Mendukung Orkut Jidik 2 Karena Ini Masyarakat Kecil Yang Ada Di Kedilaman Papua Kami Mahasiswa Dan Masyarakat Yang Ada Di Papua Dengan Orkut Ini Mahasiswa Dibantu Agar Kesuksesan Masa Depan Papua Banyak Aspirasi Masyarakat Papua Yang Menginginkan Adanya Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Dari Dana Usus Supaya Bisa Lebih Optimal Untuk Mewujudkan Tumpung Kesejahteraan Salah Satunya Adalah Soal Transparasi Pengelolaan Tapi Dana Otus Ini Tidak Transparan Sehingga Kita Mahasiswa Sendiri Tidak Mengetahui Harusnya Dari Pemerintah Pusat Ini Transparansi Terkait Dana Otus Ini Kalau Mau Saya Sarankan Harus Seperti Dana Desa Sehingga Kita Tahu Arah Dana Ini Kemana Yang Harus Dibenahi Dari Mekanisme Pengelolaan Jadi Harus Transparan Sehingga Masyarakat Itu Benar-benar Merasakan Oh Ini Yang Namanya Kesehatan Ini Yang Namanya Pendidikan Oh Ini Yang Namanya Ekonomi Ini Yang Namanya Infrastruktur Itu Memang Harus Artinya Kita Sebagai Mahasiswa Kita Sebagai Rakyat Yang Mendukung Otonomi Khusus Ini Dengan Tujuan Itu Dan Harapan Ya Harus Benar-benar Apa Namanya Diterapkan Ke Masyarakat Menurut Saya Memang Kalau Pendidikannya Memang Masih Belum Apa Belum Sampai Tercapai Pendidikan Masih Belum Masih Di bawah Papua Ya Papua Papua Barat Tapi Mungkin Kalau Buat Pembangunan Memang Karena Mungkin Sudah Yogyokowi Ya Mungkin Sudah Pembangun Jalan Ada Ternes Papua Semua Sudah Cukup Bagus Dan Juga Karena Sudah Ajukan Buat 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 Biar Mereka Kuler Di Di Luar Dari Papua Papua Makin Maju Dan Kedepannya Makin Maju Kalau Menurut Saya Mungkin Alat Alatnya Yang Kurang Banyak Di Papua Seperti Alat-alat Untuk Operasi Masih Kurang Di Papua Terus Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Rumah Sakit Sangat Penting Bagi Masyarakat Di Sana Lebih Perbanyak Di Perbanyakan Bila Perlu Di Pelosok Pelosok Manapun Itu Harus Diadakan Keperawatan Pembangunan Bila Terima kasih.